Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya pikir setelah Pak Wendy membuka acara di Jips, baru pindah ke acara ke PAJ gitu lho Pak. Cuma nampaknya mungkin udah kelamaan juga mungkin ini ya. Baiklah, kita mulai saja pada acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita pada pagi hari ini yaitu memasuki acara yang keempat ya Pak ya, dari short course ini. Dan mudah-mudahan ini merupakan suatu langkah yang positif demi peningkatan akreditasi jumlah kita di masa yang akan datang. Yang menjadi host di sini Ahlis Mas ya? Iya Pak. Oke. Alhamdulillah Pak Ahlis bisa bergabung juga pada kesempatan pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan seterusnya bisa berkelanjutan secara simultan. Dan kita akan mendengarkan dari para narasumber. Narasumber kita ada dua pada pagi hari ini. Baik. Saya rasa itu saja dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas P.I. p.i. Sertaannya dalam program ini. Program penerampingan menuju jurnal nasional. Hari ini kita akan bicara tentang ndeksi. Bicara tentang ndeksi dan setting GOI. Jadi, dalam pengelolaan jurnal, indexing itu menjadi satu hal yang penting. Nah, ini saya share screen dari Kang Kusro ini. Slide pertemuan ini tentang indexing. Jadi, Bapak-Ibu, nanti akan saya jelaskan tipe-tipe indexing, kepentingannya apa, kemudian caranya bagaimana. Termasuk jenis-jenis indexing itu yang misleading metric, indexing yang bermasalah sama enggak. Yang recommended yang mana, yang bermasalah yang mana. Nah, kecenderungannya pengelolaan jurnal itu seperti memasang iklan sponsor sebanyak-banyaknya. Kayak iklan rokok, dipuasang di footer sebanyak-banyaknya. Harvard University, Columbia, DRJI, Side Factor. Ya, kayak iklan rokok itu, banyak-banyaknya. Jadi, ini dari slide ini, ya ini saya juga menafsirkan yang ditulis oleh Kang Kusro. Jadi, di Indonesia reputasi jurnal itu bisa dilihat dari akreditasinya dan indeksasinya. Nah, kata Dr. Ismail WG, Suwardi WG dari Stein Sorong. Beliau adalah penulis yang sangat produktif, ya. Skopus dokumennya sampai 100 itu, ya. Kemarin dapat penghargaan, Sinta ya. Penghargaan dari Kemenang, gitu. Jadi, kata Pak WG, beliau sering pergi ke negara-negara lain, mengisi conference, ya. Mengisi conference. Katanya Indonesia itu satu-satunya negara yang menerapkan akreditasi jurnal. Jadi, yang serius dengan perkembangan jurnal, ya. Termasuk di DOAJ, kita ini adalah nomor satu, ya. Jadi, jurnal open access yang terbanyak, ya. Jadi, surganya open access. Sudah open access, mayoritas FBC-nya nol. Jadi, gratis, gitu. Ini memang suasana keakhiratannya luar biasa, ya. Jadi, ilahi ta'alanya luar biasa, jadi. Tapi kadang-kadang ada yang mengeluh, itulah. Itu repot, ya. Jadi, pengen dipecat segala. Pengen dikudeta, itu ada yang gitu. Jadi, nggak kuat, ya. Lama-lama di jurnal. Nah, Bapak-Ibu ini kayaknya nggak masuk yang itu, ya. Bapak-Ibu termasuk yang ketuhanan yang maizah. Bukan keuangan yang maizah, ya. Oke, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi, reputasi jurnal itu dilihat dari akreditasinya, ya. Nah, di Indonesia, alhamdulillah sudah ada Sinta, Science and Technology Index, ya. Nah, itu sangat mendorong, ya. Mendorong kemajuan, ya. Termasuk pemerintah ini punya perhatian yang besar, ya. Misalnya, dana BTBI itu Rp40 juta, Rp50 juta, ya. Jadi, dana dari Ristek Dikti itu ada Rp40 juta. Kemudian ada Hibah Pendampingan itu. Kalau sudah Sinta 2, Sinta 1, Pendampingan jurnal dapat Hibah Rp8 juta, misalnya. Hadiah-hadiahnya banyak. Dari Kemenak juga programnya sama, ya. Baik Ristek Dikti maupun Kemenak itu juga. Jadi, kadang-kadang dua jalur. Di kampus saya ada Jurnal Milat itu dapat dua. Dari Ristek dapat. Dari mana itu Kemenak juga dapat, ya. Jadi, kalau kampus mungkin dananya terbatas, ya. Kita masih bisa mencari bantuan-bantuan dari luar, ya. Yang penting sungguh-sungguh aja nanti akan ada mudah. Oke. Indeksasi, ya. Indeksasi itu sebetulnya indeksasi itu bukan tujuan, ya. Tujuan kita mengulai jurnal itu kan berbagi. Berbagi, menolong orang lain, itu, ya. Kalau di RJI, berbagi, giatkan publikasi. Jadi, memang ya seperti orang-orang IT, programmer, ya. Kadang waktu weekend-nya pun masih di depan komputer, ya. Misalnya di kantor tiap hari di depan komputer. Lima hari kerja, sabtu minggunya pun masih di depan komputer. Apalagi yang jadi aksesor dan sebagainya, ya. Ini mungkin istrinya juga harus memahami, ya, gitu. Oke, jadi, indeksasi itu bukan tujuan, tapi ini termasuk penting untuk melihat seberapa, toh, kualitas jurnal kita, ya. Nanti akan saya terangkan, adanya, ada juga jurnal-jurnal yang Sintar Dua. Tidak mau maju ke skopus, itu ada. Karena mereka merasa bahwa asosiasi profesi, asosiasi keilmuan yang sebidang itu lebih penting, ya. Daripada indexing-indexing yang notabene adalah publisher kapitalis, gitu. Ya, setelah monggo, ini ada aliran-aliran yang buat kelas universiti, ada yang akhirat kelas universiti, itu beda-beda monggo, ya. Tidak usah dipertentangkan. Sekarang, kita lihat misleading metric. Nah, jadi Bapak-Ibu, metric itu macam-macam, ya. Ini yang saya katakan misleading metric tadi, ya. File-nya sudah saya bagikan di grup. Jadi, misalnya, side factor, ya. DRJI yang dari India itu. Ada SG, Eurasian Scientific Journal, ya. Nah, kemudian ISI, ya. Ini kayak ISI Thompson itu, ya. Kayak ISI Thompson itu. Oke, kemudian ada RJI. Research Journal Impact, dan sebagainya. Nah, ini, jurnal-jurnal ini bermasalah. Termasuk Indeko Pernikus itu. Itu kan berbayar, ya. Berbayar. Jadi, biasanya mereka menawarkan, kalau mau metricnya sekian, impactnya sekian, bayar sekian. Nah, ini repot, ya. Jadi, kan masuk. Jurnal itu urusannya bayar-berbayar, gitu. Nah, artinya, bukan karena prestasinya, kualitas jurnalnya, tapi karena kemampuan keuangan, gitu. Nah, berikut ini kriteria misleading metric itu yang gimana? Informasi website tidak jelas. Dari timnya, yang bertanggung jawab siapa, sampai pada tata cara penghitungan, ya. Mungkin alamat jurnalnya ada di Los Angeles, ya, di Washington. Tapi, gitu, di telpon itu kok, ini nomernya orang Bangladesh, atau nomernya orang India. Nah, ini kan, ini aslinya gimana, itu. Karena, apalagi ada jurnal-jurnal yang, istilahnya fake jurnal, ya, atau hijack jurnal, dan sebagainya. Nah, itu mirip itu. Mirip jurnal-jurnal yang bermasalah. Nah, indexing itu juga ada yang gitu, ya. Dulu saya senang itu, ada kosmos, ada apa-apa tadi, yang DRCI, yang SG, itu. SIS, itu, ya. Scientific indexing. Pokoknya senang, gitu. Pokoknya lihat indexing orang lain, saya nyoba, gitu, ya. Padahal nggak semuanya bagus, ya. Nggak bagus, ya. Jadi, biasanya indexing itu tidak berbayar, ya. Di Skopus juga, Skopus juga tidak bayar untuk bisa masuk ke sana, ya. Cuman, mereka menarik biaya langganan ke librarian atau kampus-kampus yang mahal, ya. Dan skor tiap jurnal naik tiap tahun, pakai Google Scores, pakai database penghitungan, pakai term impact factor untuk jurnal skornya, metodologi yang digunakan tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak ilmiah dan tidak original, ya. Ya, kalau di Indonesia ini, ada namanya Neliti.com, ya. Itu katanya punya orang Singapura, itu, yang, nah, itu. Nah, itu kalau di Neliti itu, hilafiah, ya. Hilafiah. Neliti itu bagus untuk penulis, karena tersebar, ya. Tapi Neliti itu sukanya ngambili artikel orang, ya. Nah, kadang jurnal tidak mendaftar, tapi ada pds-nya di situ. Maksud di media.neliti.com, itu. Nah, bagi pengolah jurnal, itu, itu merugikan, karena jumlah kunjungan itu tidak naik, ya. Jadi, karena pdf kita ada di Neliti, ya, dan bisa jadi memang kita nendaftar, karena kita pengolah jurnal yang baru, kita nendaftar di Neliti. Itu artinya, nanti kalau pencarian di Google, itu pdf-pdf kita itu ya langsung directed ke Nelitinya itu, ya. Nah, saya nggak tahu apakah itu pay-per-click, ya. Semacam Google Adsense, apa-apa, nggak tahu. Tapi, maksudnya, bagi author itu sangat berguna ketersebaran kayak self-archiving, gitu. Seperti saya, kalau punya tulisan, saya unggah di akademia, di script, atau di research kit, gitu, ya. Nah, jadi itu bagus untuk ketersebaran artikel untuk penulis, citasinya bisa lebih banyak, dan untuk pengolah jurnal juga bisa menambah citasi, gitu, karena istilahnya ada Bukalapak, Tokopedia-nya, Shopee-nya, jadi ada kayak gitu, ya. Tersebar kemana-mana, gitu. Tapi, tidak menambah jumlah kunjungan kalau berada di, pdf-nya berada di. Kecuali seperti portal Garuda, Moraref, itu kalau di-klik akan kembali ke Google Scholar, itu kan kembali ke jurnalnya itu, ya. Nah, itu. Jadi, nah, kalau melihat itu menghilafiah itu, kami itu, ya. Semoga punya istihad sendiri-sendiri. Oke, berikutnya, question journal ini. Nah, ini gambar-gambarnya seperti ini, ya. Ini barangkali Bapak-Ibu ada yang senang begini, ya. Puasang banyak-banyaknya, ya. Nah, ini enggak bagus seperti ini. Impact factor-nya sekian-sekian. Impact factor apa-apa, jadi gitu. Enggak, enggak. Karena misleading metric. Kemudian, ini ya, jadi saya dulu sangat nah, ini yang DRCI ini, ya. DRCI, Indigo Pernikus, kalau DRCI bagus, ya. kemudian ada site. Jadi, nanti ada listnya, ya. Ada listnya tadi. Itu bisa dilihat lagi, ya. Jadi, question itu. Bermasalah, ya. Nah, kemudian jenis-jenisnya lembaga pengindeks berdasarkan akreditasi. jadi, hari ini Bapak-Ibu mohon untuk membuat mencoba masing-masing. Nanti saya tunjukkan. Kalau kita ke Moraref, gimana? Ke Portal Garuda, itu gimana? Garuda istilahnya. Ke Doa Aceh, itu gimana? Terus sekilas mengenai SG Web of Science, itu gimana? Kalau yang level tinggi, itu mungkin nanti sudah kelas yang tetangga, kelas sebelah, ya. Oke, jadi paling tidak hari ini kita menuntaskan, kalau Google Scholar sudah punya semua, mungkin mencoba Moraref dan Portal Garuda, terutama kalau sudah dua edisi, ya. Sudah satu volume, itu baru boleh ke Garuda, ya. Kemarin saya mendaftarkan yang jurnal mahasiswa itu, baru volume satu nomor satu, belum boleh hatinya nunggu, volume satu nomor dua terpit, ya. Oke, jadi ini nanti nilainya beda-beda, ya. Kalau indexing yang rendah itu satu, kalau menengah itu tiga, kalau tinggi itu bisa lima, ya. Jadi, ini ya, kita ini memang segalanya harus dengan angka-angka itu. Oke, jadi untuk memudahkan aja, ya, kita mengikuti alur itu. Kemudian, eh, saya sedikit promosi, ya. Mengenalkan jurnal-jurnal di kampus saya, ya. Ini, ini ada kaitannya dengan indexing, ya. Jadi, promosi, ini namanya soft marketing, ya. Jadi, eh, misalnya kayak E-GIMS ini, yang jurnalnya Kisatu, ya. skopus Kisatu, ya. Jadi, kami punya satu jurnal yang Sinta 1, kemudian lima jurnal yang Sinta 2, ya. Jadi, kalau yang unik itu, kalau E-GIMS, Indonesia Journal of Islam and Muslim Society, itu memang dari awal sudah pemikirannya internasional, ya. Terbit 2011, ya. Terbit awal 2011, itu memang Prof. Zaki, beliau, walaupun S1, S2, S3 di Indonesia, tapi beliau suka postdoc, atau semacam sabbatical lift, itu ke luar negeri, ke New Zealand, ke Sweden, ke Amerika, nah, itu membangun jejaring juga, ya. Selain memperdalam keilmuan pribadi, tapi membangun jejaring, sehingga mencari reviewer, editor, dari mana-mana, ya. Ya, pernah berkunci ke Inggris, ke SOAS itu, ketemu dengan Emerald, Sake, publisher, dan sebagainya, ya. Dan beliau dari Muhammadiyah itu punya teman di banyak tempat, ya. Punya teman dari mungkin yang sedang istikah di Australia, atau di Amerika, di mana, nah, itu diminta tulisannya. Nah, ada memang jurnal yang seperti itu. Inginnya dari awal internasional, gitu, dan Alhamdulillah Allah Ijabai, apalagi fokus Indonesian Islam itu masih sangat langka. sehingga dimudahkan di sekobus, ya. Nah, yang lain-lain, yang Sinta 2 ini, Sinta 2, ada istihad, inferensi, register, mutasit, ya. Istihad itu syariah, inferensi itu penelitian dan pengabdian, kalau register itu English teaching dan linguistics, mutasit itu ekonomi, desainnya itu bahasa Arab, ya. Nah, itu semuanya sudah di 2G, indeksinya di 2G, dan yang di SG Web of Science itu 2, Indonesian IJIM dan register journal, ya. Nah, ini saya kira pengalaman ini mungkin berguna buat Bapak-Ibu, ya. Mungkin dari awal itu ingin internasional, monggo, ya. Ada, pemikiran begitu ISSN keluar, volume 1, nomor 1, langsung internasional, monggo, gitu. Ya, cuman bagaimana dengan persoalan jurnal baru, mencari author aja susah, kok, ya. Mencari penulis aja susah, kok, langsung internasional, gimana. Jadi, kita harus melayani tulisan anak S1, S2, yang harus aja saya reject itu ada referensinya cuma 3, ya. Ya, murah dulu sekali, ya. Referensi 7 atau 9 saya enggak main-main, apalagi cuma 3, gitu. Jadi, dan itu belum saya cek juga tentang diturnitin atau identikit. Similarity-nya berapa, gitu. Referensi 3, kok usah nulis sampai 20 halaman, itu gimana ceritanya, ya. Oke, kemudian mengenai Morarev, ya. Mungkin Bapak ini hari ini targetnya Morarev dan ini, ya. Morarev dan Garuda. Silahkan yang belum mendaftar di Morarev. Silahkan klik itu register, nanti akan ada isian-isian, ya. Nah, isian-isian. Bagi yang sudah, jadi ada yang lucu, ada yang lupa dengan password-nya, ya. Kalau lupa password-nya, berarti masih ingat email-nya, ya. Itu nanti akan forgot password, diklik, akan kembali ke email kita. new dan confirm password, ya. Bagi yang lupa sama sekali username password, ya, terpaksa harus kontak dengan admin, itu admin Morarev, ya. Ya. Nah, kadang bisa direspon cepat atau lambat, Tapi memang pentingnya kita mengingat-ingat email kita, ya. Email dan saya punya lima email, ya. Saya juga lupa email yang lama yang mana, itu yang daftar register, itu. Alhamdulillah saya coba yang email yang lama itu bisa, ya. Jadi seperti itu, ya. Mungkin email berbeda-beda, tapi password-nya sama aja, biar nggak pusing, ya. Oke, atau dicatat di buku, ya. Gitu. Oke, berikutnya untuk Kemurarev itu murarev.kemenak.go it, klik register. Nah, modalnya itu namanya OAI, ya. Jadi misalnya jurnal dinamika slash index, itu belakangnya dilihat index.php slash dinamika slash index. Nah, kata index-nya itu diganti dengan OAI, ya. Nah, nanti kalau sudah jadi ada kata OAI, nanti akan muncul seperti ini, ya. Akan muncul seperti ini. jadi OAI 2.0 records result. Nah, kalau ada kata OAI error, itu nggak ada masalah, ya. Itu urusannya team IT, ya. Jadi, kemudian kalau Garuda, itu kita masuk di Garuda, restek print, restek print, ya. Dulu restek di go it, sekarang restek print go it, itu suggest. Klik suggest di pojok itu. maka ada new suggestion, ya. Nanti silahkan diisi data-datanya. Nah, DOAJ itu seperti ini, ya. DOAJ.org application slash application slash new, ya. Rencananya DOAJ bulan depan mungkin akan disimplify, dibuat ringkas lagi, ya, form-nya itu. Ada berita begitu kalau kita baca di blog-nya, ya. Oke. Ini ada editor. Oke. Kemudian kalau ke Web of Science, ya, Web of Science yang SD, yang dikatakan menengah tadi, se-level dengan DOAJ, itu klik mclclarified.com worst journal submission, worst journal submission. Tapi harus login dengan social media or cheat ID linked in, ya, Facebook atau yang paling mudah itu pakai Gmail. Jadi akun Gmail-nya dibuka dulu, baru bisa mendaftar, seperti ini, ya. Jadi nggak usah register mendaftar sebagai user worst, nggak, tapi cukup dengan kita login dengan social media. Nah, kalau sudah, nanti akan ada seperti ini, ya. Klik confirm, nanti akan ada detail-detail seperti ini. Mirip dengan daftar DOAJ, tapi lebih simple dan aturan-aturannya semacam ini, ya. Nah, buat Bapak-Ibu yang sudah di Moraref, sudah di Garuda, Google Scholar, ya, kalau sudah tiga edisi, ya, sudah volume dua nomor satu, silahkan daftar ke SG Web of Science. Cuman, syaratnya full tech boleh memakai bahasa lokal, bahasa Indonesia, ya. tidak harus bahasa Inggris, tapi judul abstrak dan kata kunci itu harus bilingual, ya. Saya pernah googling di MGL, MGL itu Master Journalist, clarifat.com, itu ada jurnal berbahasa Spanyol, berbahasa Turki, berbahasa Latin, ya. Tapi judul itu bilingual. judul itu bahasa misalnya bahasa Spanyol, terus bahasa Inggris. Abstraknya pakai bahasa Spanyol, kemudian ada abstrak bahasa Inggris. Kata kuncinya juga dua, ya. Sementara ini mungkin Bapak-Ibu ada yang abstrak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi jarang yang membuat judulnya bilingual, ya. Kata kunci bilingual. saya lihat lucu, ya. Jurnalnya itu referensinya cuma enam, ya. Ada salah satu artikelnya referensinya cuma enam, yang artikelnya berbahasa Inggris itu cuma satu, yang lima berbahasa Latin, ya. Nah, itu kok bisa keterima di SGWAS. Mungkin karena SGWAS itu mirip dengan di Waji, ya. Jadi lebih keburang, tapi juga melihat konten juga, karena ada teman saya yang di-reject, setelah enam bulan itu di-reject embargo-nya dua tahun. Itu karena ditemukan adanya satu paragraf yang kopas dari jurnal lain, ya. Jadi mereka juga cek plagiarism similarity-nya luar biasa, ya. Nah, kita ini kadang-kadang mana sempat, ya. Misalnya publish lapan artikel, sepuluh artikel, satu isus, suruh ngecek semua per paragraf itu. Jadi kadang-kadang bisa cek kecolongan, ya. Atau juga double submission, publikasi jamaah, artikel yang sama ternyata dikirim di tempat lain, itu juga menjadi perhatian timnya Web of Science, ya. Oke, jadi ibaratnya rumah, setiap indexing itu punya aturan sendiri-sendiri, gitu, ya. Nanti kalau ke Skopus atau WOS, ya itu lain lagi, ya. Oke, nah ini kalau untuk KSGWOS dari Pak Andri Putra Kesemawan atau RCI itu ada. Ini tutorial yang paling gampang, ya. wakilet.wek bla 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 ini, nanti dikopas aja. apa? faisal.com itu bit.ly slash daftar ke SGWOS itu ada link menuju Google Drive Mark dari kalau saya isi. Kemudian link-nya, ya. Nah, kemudian juga ini YouTube-nya dari Mas Yulinggan Nanda Hanif dari RCI Jawa Timur itu video, ya. Video tentang indeksasi Emerging Sources Citation Index, ya. Nah, ngapain sih harus ke SGWOS? Nanti kalau sudah di SGWOS, ya, sudah di DOAC. Kalau sudah di DOAC berarti akan berada di 86 online library seluruh dunia, ya. Jadi kalau Bapak-Ibu sudah di DOAC nggak perlu menentukan ada di apa itu? Ada di Washington University, ada di Boston University, ada di Oxford University, nggak usah begitu, ya. Karena otomatis kalau ada di DOAC nanti ada di 86 library online seluruh dunia, ya. Ya, kalau mau sedang seneng-senengnya indexing, ya mau dipasang di footer kayak iklan rokok itu yang banyak, ya. Tapi yang inti-inti aja, ya. Artinya yang pokok-pokok aja yang ditampilkan. Oh, ini sudah di kalau yang level bawah itu Google Scholar. ada di Moraref, ada di Heruda, ya. Nah, ini kalau yang menengah itu ada di DOAC, ada di Dimension, ya. Dimension sebagai S. Kemudian ada di S.G. Wars, misalnya. Ada di Skopus, misalnya. Itu aja, nggak usah. Semua dibuasan, ya. Oke. Ini, dan ini perjuangan, ya. Satu-satu, ya. Tapi semoga hari ini bisa nyoba yang Moraref dan berhasil menampilkan itu. PDF-nya itu, ya. Jadi, adanya kan nggak bisa ini, XML-nya nggak bisa di nggak bisa di ini, ya. Nggak bisa di unggah. Oke. Kemudian, ini tentang digital. Mungkin saya tunjukkan aja, ya. nanti akan kita bahas. selamat menikmati. Oke, kedengeran ya suara saya. Bapak-Ibu, coba saya tunjukkan yang murah ref. Yang murah ref. Jadi kalau murah ref itu, kita coba saya lock out ya. Saya lock out. Seperti ini. Nah, jadi Bapak-Ibu kalau mau ke murah ref, itu seperti ini. Klik sign up ya. Klik sign up, nanti akan muncul ya. Seperti ini. Nama depan, nama belakang, username, email. Kalau ada new password ya. Oh ya, password. Maksudnya suruh masukkan password, di confirm, sama juga. Kemudian judul jurnal kita, kemudian nama website kita, kemudian harvest URL pakai OAI. Ya, mungkin saya contohkan penggunaan OAI itu. Misalnya ini, jurnal saya, ada e-journal.es-journal.es-journal.es-jurnal.es-it-slash-index-bhp-slash-yopr-index. Nah, kata indeksnya itu diganti dengan OAI. Nah, di-enter. Di-enter. Nah, ini akan keluar seperti ini. Nah, keluar seperti ini. Dan kita bisa klik list record. List record itu, apa saja sih artikelnya. Oke, seperti ini. Seperti ini. Ini sudah bahasanya programmer. Atau jurnal, ada namanya jurnal dinamika. Yang saya tunjukkan. Jurnal baru, jurnal mahasiswa. Jurnal dinamika. Ini alamatnya seperti ini. Yang mesti ada kata indeks belakangnya. Saya ganti OAI. Enter. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, list record-nya dilihat. List record itu ya. Jadi, ini sangat penting. Karena tidak mungkin admin web indexing ini malah lengkap ada. Kayak apa? Kayak abstraknya ya. Abstraknya muncul. Oke. Anggap saja. Terus deskripsi ditampilkan. Kemudian subjeknya apa? Adab, dakwah, syariah, tarpil, sulutin, sosial, luman, yura. Sains, teknologi, ekonomi, islam. Jadi, jurnal saya bahasa itu ya harusnya ada linguistik. Tapi maksudnya humaniora dan ilmu sosial. Boleh milih satu, dua, mana yang publisernya. Misalnya, tempat saya jurusan Tathris Bahasa Inggris. Terus, kampusnya IAIN salah tiga. Nomor telepon. Country-nya Indonesia plus 62. Nah, dan kita klik ini. Klik ini. Terus kita tunjukkan bahwa kita ini bukan robot. Nah, baru kita join. Join. Nah, anggap saja sudah masuk ya. Anggap saja sudah. Nanti dicek emailnya. Emailnya harus email yang aktif. Ini saya punya 5 email ya. Yang ini, email yang ini. Saya masuk, ya ini. Oke. Nah, ini kita klik journal ya. Kita klik journal. Nah, ini. Ada dinamika, ada register journal. Nah, kita klik manage ya. Kalau ini kan, publish, unpublish ya. Dari unpublish jadi publish. Maksudnya masuk di Morarev. Yang ini yang penting. Yang warna biru. Kita klik. Nah, kalau kita daftar sebagai user. User di Morarev. Data-data kita akan masuk ke sini. Kan bahasa itu maksudnya adab ya. Adab. Social manual ya. Boleh memilih sampai tiga ya. Nah, kemudian details ya. Websitenya ini, harvestnya ini ya. ISSN, EISSN ya. Nah, coba salah apa benar itu. Nah, kita cek. Kita cek di sini. Apakah benar OAI ini ya. Ini OAI-nya, register journal. Kita klik list of record. Nah, tampilannya malah enggak selengkap yang journal dinamika tadi ya. Kalau ini kan lengkap, ada abstraknya juga masuk. Kalau yang register cuma gini, tok. Ini enggak apa-apa. Sudah mewakili ya, enggak bahaya. Nah, kemudian ada grade ya. M2 berarti Sinta 2. Ini enggak bisa kita isi sendiri. Kalau disi sendiri bahaya tuh. Ditulis M1, M2 semua nanti. Manager, ini kalau kita invite teman. Teman sesama editor atau job manager yang ikut mengurus. Kadang-kadang web indexing itu memang harus diurus satu orang saja. Misalnya daftar ke DOAC, daftar ke Arjuna. Nah, itu memang harus satu orang saja. Jangan banyak orang itu. Sampai ada kejadian di satu kampus, ada pengelola yang bingung ya. Dulu username password masuk di Arjuna itu apa. Nah, kalau bentar listrik di itu susah kadang. Lewat email ya susah, telepon enggak diangkat. Terpaksa mengurus orang, mengutus orang untuk ke Jakarta. Menanyakan username password. Karena pengelolaannya enggak ngaku atau lupa. Karena enggak bisa kalau mendaftarkan jurnal, reakreditasi atau mendaftarkan jurnal. Sedangkan jurnal itu sudah ada datanya di Arjuna. Itu harus memakai dulu yang enggak itu. Kalau ganti-ganti orang, itu repot. Makanya Bapak Ibu memang pergantian pengelola jurnal itu susah ya. Pengelola yang baru itu harus dikasih edukasi dulu. Jangan begitu orangnya, editor-injifnya pergi, jurnalnya langsung pingsan atau mati suri atau enggak keurus ya. Oke, jadi ini. Nah, yang terpenting itu sebenarnya synchronize. Nah, ada dua cara. Ada yang otomatis, ada yang manual. Kalau otomatis, ini kemarin saya terakhir itu 32 artikel. Ya, sekitar itu. Nah, karena ada, saya suruh isi acara ini, jadi saya harus ngecek lagi. Amor aref saya, ada gunanya ya. Nah, kemudian saya klik harvest seperti ini. Saya klik harvest. Nah, kalau diklik harvest, nanti akan keluar itu. Jadi, akan, ini karena koneksinya lambat ya. Jadi, klik harvest. nanti akan semacam update ya. Akan synchronize data-datanya ya. Oke, jadi, tidak perlu mengupload satu-satu, tapi dengan adanya OAI. Nah, oke. Sorry, EurOJS. Ya, tapi kemarin sudah kok. Artinya, kalau ada masalah kayak tadi itu, boleh dengan upload XML di OAI. Ya, saya tunjukkan. Kalau kita ingin upload XML, kebetulan punya saya OJS 2, jadi yang OJS 3 menyesuaikan ya. Ya, hampir sama aja kok. Cuman bentuknya apa itu, istilahnya beda, tempat-tempatnya berbeda sedikit ya. Jadi, kita masuk di Journal Manager. kemudian kita ada DOAC Export Plugin. Nah, ini ada pilihan Export Issues dan Export Articles. Kita ambil yang Issues misalnya. Yang Issues. Nah, ini kita klik, ya. Kita Export, ya. Export itu tujuannya mengambil ini. Ada tulisan Journal Strip 6 XML ini. Nah, nanti kita panggil. Kita panggil di sini. Kita close. Biasanya tersimpan di download. Tersimpan di download. Menurut, ini, Journal 6. Ini ada angka 2 karena saya sudah nyimpan yang lain. Kita klik, ya. Kemudian kita submit, ya. Nah, ini. Bad Gateway. Nah, ini apa ada kesalahan di jurnal kita atau di sistem Morarev yang belum sempurna, ya. Ya, pokoknya dicoba-coba aja. Ya, ya. Kemarin juga belum ketemu solusinya. Jadi dicoba-coba aja. Baik yang otomatik maupun yang manual, ya. Atau bisa kontak ke adminnya, ya. Jadi jangan menyerah, gitu. Otomatis nggak bisa, manual juga nggak bisa. Nah, tanya ke teman-teman yang senior, ya. Ada Kang Busro, Pak Ratodi itu yang biasa pegang jurnal OJS 3, misalnya, ya. Terutama kalau yang OJS 2 kayaknya nggak terlalu masalah, ya. Ya, gitu. Ya, mungkin ada ketidaksempurnaan di sini, ya. Oke, Bapak-Ibu, mungkin seperti itu, ya. Bisa dicoba, ya. Kalau sudah, silahkan dipasang di sini, ya. Nah, ini kalau di footer itu, ya. Tampilkan yang seperti ini aja, ya. Ya, termasuk Microsoft Academic, ya. Microsoft Academic itu kayaknya nggak daftar, tapi kita cari kata kunci, nanti akan keluar sendiri, ya. Kata kunci jurnal kita. Karena jurnal saya namanya agak aneh, namanya register, saya tambahin, ya yang salah tiga itu keluar, ya. Ya, register itu adalah bahasa untuk komunitas tertentu, ya. Tapi kalau orang nggak paham, dikira jurnal pendaftaran. Jurnal pendaftaran. Makanya, dulu ketika P itu register, saya jadi editor-injur, saya tambahin di E, ya, saya sen jadi register jurnal. Oke, jadi seperti ini aja, ya. Jadi kalau indexing itu cukup yang inti-inti aja, ya. Kalau sudah di DOJ, nanti ada di EBSCO. Ya, cuman EBSCO itu seperti ProQuest itu juga katanya menjual PDF kita. Ya, ini agak agak nakal juga, ya. Ya, jadi kita ini terindek di sana, tapi artikel kita dijual, ya. Dijual dan nggak dikasih royalti. Ya, ikhlas bener. Jadi, kalau yang saya pasang EBSCO ini hanya menunjukkan bahwa jurnal saya itu ada di EBSCO, gitu aja. Jadi, perjuangannya itu masuk DOJ. Kalau sudah di DOJ itu nanti akan ada di banyak jurnal. Jadi, register ada di EBSCO, tapi hanya katanya itu nggak sip, kata teman saya. Harusnya itu artikelnya keluar semua. Nah, itu katanya ada perjanjiannya kok. Ada perjanjiannya gitu. Lewat email bahwa saya akan menyerahkan artikel saya. Tidak ada kata-kata dengan ikhlas, nggak. Pokoknya nanti dijual sama mereka. Nah, itu jadi pokoknya kalau sudah di artinya EBSCO itu istilahnya cuman partai tambahan aja. Yang penting itu yang menengah itu ya di WAJ, gitu. Di SGWOS, gitu. Jadi, Bapak-Ibu jangan pokoknya dicoba aja, ya. Kalau nanti di-reject atau di-imbargo nggak ada masalah, ya. Jurnal saya itu dapat embargo dari Skobos 2018. Sampai sekarang belum, embargo-nya belum hilang, ya. Tapi nggak apa-apa. Wong indexing itu cuman ya kegiatan kegiatan di waktu longgar kita. Kalau berhasil, Alhamdulillah. Kalau nggak, ya. Yang penting berbagi, kan. Berbagi, gitu. Bisa membantu orang lain, dan sebagainya. Oke, jadi. Tapi tetap penting, ya. Tetap penting. Karena ini juga termasuk reputasi lembaga juga. Kalau ada ada kampus-kampus besar itu, ya. Kampus negeri, ya. Di satu tempat itu. Di satu provinsi. Itu mengeluh ada seorang bapak ikut conference di Solo. Kampus saya ini. Di provinsi saya. Kampus besar, kampus negeri nggak punya jurnal Skobos. Gimana nyuruh-nyuruh terindeks Skobos? Supaya nulis di conference terindeks Skobos, katanya. Jadi, walaupun mungkin disediakan dana yang besar, ya. Jadi ini bukan masalah duitnya besar atau kecil, ya. Tapi kesungguhan pengelolahannya itu. Oke. Ini kalau di Microsoft Academic ini ada kata kuncinya, ya. Ini Microsoft Academic termasuk yang level bawah. Nah, ini tulis ini atau ISSN, ya. Nanti akan keluar seperti ini. Artikel-artikelnya. Ya, artikelnya. Dan kalau ini link-nya ini yang penting. Ada register journal. yang menarik dari Microsoft Academic itu bisa lihat dari negara siapa top author, ya. Top author-nya nomor tiga saya, karena beberapa yang saya nulis. Dulu sering nulis, ya. Sekarang sudah tobat. Nah, kemudian top institution, ya. Jadi, top institution-nya itu dari mana saja, ya. dan kalau top institution itu bisa kita lihat. Bisa kita lihat ada semacam ada ini. ini kan publication, ada author-nya. Author-nya siapa aja. Termasuk pola-polanya, ya. Ini dekat ini. Ini penulisnya dekat-dekat, ya. Kemudian institution. Nah, yang menarik itu institution. Dari negara mana, ya. Dari Maryland, Georgia, 11 Maret, Bahari University, Opsi Utara, Malaysia, Stellenboh, dari Afrika Selatan. Kemudian dari Izmir University, Turki. UKSW. Palm State University dari Maroko, Kaduna, Nigeria. Nah, jadi nanti ada petanya itu. Ada petanya ini. Internetnya pas nggak sip, ya. Ada peta dari negara mana aja, ya. yang nulis di jurnal kita itu petanya dari ini bagus untuk melihat diversity of author, ya. Ya, jadi dari yang Amerika ini kebetulan mahasiswa kami yang S3 di sana. Kemudian ada orang Amerika yang bekerja di kampus kami. Nah, jadi ya itu caranya gitu, ya. Ada yang dari Afrika, dari sini, 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 ya. Oke, jadi sangat penting, ya. Indeksing-indeksing ini untuk melihat seberapa, ya. Gitu. Kemudian satu lagi itu Garuda, ya. Garuda. Jadi ini tolong nanti hari ini tugasnya Bapak-Ibu mencoba indexing-indeksing ini. Kemudian membuat halaman, ya. Dengan cara kemarin static page, ya. Cara membuat static page di OJS 2 ada, di OJS 3 sudah ada caranya, ya. Nah, kalau Garuda ini kita klik suggest. ya. Kita klik suggest. Nah, kemudian kita isi, ya. Kita isi nama, email, PIC, people of charge, orang yang bertanggung jawab terhadap jurnal. Itu si. Kemudian judul judulnya jurnal. Ini diulang dua kali aja. Judul asli jurnal apa, DOI-nya apa. Ya, kemudian ini jurnal atau conference. Jurnal. ISSN, ini P ISSN yang cetak, E itu yang online. Kita nggak pakai strip, ya. Disambung. Panerbitnya kampus biasanya. Websitenya apa. Nah, jadi ini malah tidak menampilkan OAI, ya. ISSN per year, itu terbit bulan apa aja, ya. Terbitnya tiap bulan. Jadi, sejak kapan online, ya. Misalnya jurnal saya itu publish 2008, tapi online-nya 2015, misalnya. kemudian amlamatnya, focus and script-nya dikopas. Nggak punya home page, ya. Apakah OJS, ya. Link-nya ditampilkan. Kemudian, kasih satu contoh artikel yang bisa dilihat online, ya. Halaman editor, Dewan Editor. Kontaknya kita, halaman reviewer. nah, ini memang ala Arjuna, ya. Halaman editor dan reviewer itu harus dipisah. Jadi, kalau di Skopus itu dijadikan satu. Reviewer itu adalah International Advisory Board, ya. Bapak-Ibu, kalau mau lihat, diizinkan, ya. Jurnal yang sudah terendiri di Skopus itu tidak. Ya, kalau sudah sinta satu, ya sudah, toh. Artinya sudah disinta satu. kalau pola di Skopus begitu. Termasuk di DOAC, kalau jumlah reviewernya minim, itu bisa disembunyikan katanya, ya. Reviewernya disembunyikan, dan kalau reviewernya itu memang sangat berperan, ya. Itu bisa dimasukkan di ini. Adversary International Editor Board, ya. Jadi, hanya gini aja, ya. Jadi, ada Editor in Chief, dan ada kemarin Person in Charge, Person in Charge, itu Editor in Chief, dan Editor-nya siapa aja, ya. Kemudian, Adversary International Editor Board itu reviewer sebetulnya. Nah, kalau maju ke Sinta, Arjuna, mau di Sinta itu harus dipisah, dibikin halaman sendiri, ya. Kalau nanti sudah Sinta dua, menaik ke Sinta satu, boleh dibuat seperti ini, ya. Atau baru punya ISSN, baru volume satu, langsung ke Skopus, ya, ditolak nanti, ya. Kalau belum dua tahun, tiga tahun, belum boleh ke Skopus, ya. Oke. Google Scholar-nya apa? Cover-nya itu cover gambar, ya. Cover gambar. URL. Jadi, misalnya, cover-nya kan, mbak, kita lihat yang e-GIMS, ya. Cover-nya ini, kita view page aja. Atau copy image location, ya. Atau lihat, biar bisa dilihat. Nah, ini. Ini kan alamat gambar, ya. Ini dikopas aja. Dikopas, ya. Nah, dikopas di sini. Oke. Kemudian, subject area-nya apa? misalnya ilmu, ilmu syaraf. Kalau agama itu masuk apa, ya? Masuk seni dan humaniora, ya. Terlalu umum, ya. Masuk mana, Bapak-Ibu? Ilmu sosial, mungkin, ya? Art, lah. Ini umum. Masuk umum atau seni humaniora? Umum, ya? Mungkin, ya? Ya, nanti silahkan, Bapak-Ibu. Terus, ini ada pilihan-pilihannya, ya. Misalnya ada religious studies, gitu, ya. Apa, sosial. Oke, jadi silahkan, Bapak-Ibu, memilih beberapa di sini, ya. Apakah itu social science, ya. Other, misalnya education, ya. Ya. Kalau ada religion, nanti diklik religion, dan sebagainya. Dan, submit my suggestion. Nanti silahkan di cek di, di cek di email-nya, ya. Di email-nya, diaktifasi, ya. syaratnya, dua edisi atau satu volume. Kalau baru satu edisi, belum bisa, harus dua edisi, ya. Oke, ini tentang tentang Garuda, ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang DOAC. Kalau DOAC itu, Bapak-Ibu, nah, ini. DOAC itu DOAC.org, ya. DOAC.org, kalau mau daftar itu, klik Apply. Ini masih form yang lama. Jadi, memasukkan journal title, URL, judul alternatif, ya. Ini alamat jurnal. misalnya, register journal. Nah, alamat web-nya, judul alternatif. Misalnya, dulu kan sama saja dengan journal register, misalnya. Nah, gitu. atau cukup dulu karena namanya register. Dan ISSN yang print, yang cetak, ISSN online ditampilkan, publisher-nya IAIN salah 3. Nah, kalau sudah ada yang daftar, biasanya akan muncul sendiri, ya. saya ada di komunitas namanya Elite Association. Silahkan ditulis saja. Bapak-Ibu, kalau punya kerjasama dengan asosiasi profesi, itu silahkan. Nah, seperti di jurnal saya, ini sebenarnya kalau ala asesor jurnal ditampilkan di di sini. Maksudnya ditampilkan di deskripsi awal, ya. Oke. Jadi, ditampilkan di sini bahwa jurnal ini bekerjasama dengan komunitas keilmuan atau asosiasi keilmuan. Tapi saya masih ala jurnal lama, ya. Jadi, in the aim of improving the quality of the journal since 19 October 2016, the journal officially had made operation with added association of teacher of English linguistic literate application. Jadi, kalau di umum itu namanya TEFLIN, Teaching English as Foreign Language in Indonesia, kalau yang di bawah PTKN namanya Elite Association. Ini ada manuskripnya, seharusnya ditanda tangani oleh rektor atau ketua LP2M. Tapi waktu itu yang tanda tangan adalah ketua jurusan, ketua jurusan saya. memang kalau MOU itu memang gitu. Nanti Bapak-Ibu silahkan lihat ya, karena ada yang tanya itu. Jadi, isi perjanjiannya apa, MOU-nya misalnya minta author, minta reviewer, ya. Ini. Jadi, ini masih stimulus-nya kelihatan. Oke, jadi, pakai tanda ini materai, nah ini harusnya ada stempel-stempel-nya, ya. Ini karena mendadak-mendadak gitu, kurang persiapan, ya. Karena pertemuan-nya di Malang, jadi harus bulat-balik gitu, nggak sempat stempel-stempel-nya gimana, ya. Oke, jadi ini contoh aja, silahkan di, misalnya minta, jadi minta author, minta author, reviewer, ya, dan sebagainya. Oke, jadi gitu, kemudian aggregator itu OJS, ya, OJS, ini ditulis OJS, kemudian kontaknya, saya sendiri, kemudian email-nya, email-email, negaranya mana, jelas Indonesia, nah, kemudian EPC, ya. kalau tidak berbayar, ya no, gitu aja, ya, dan harus ada alamatnya, nah, kalau di DOAC, memang harus ada alamat itu, dan, ya, kalau gratis itu wording-nya cukup, jurnal ini gratis, gitu, ya, saya kasih contoh jurnal yang, jurnal yang masih gratis, ya, karena belum cinta itu masih gratis, ya, jurnal of grammatical research, saya kasih contoh wording ala editor DOAC, ya, sarannya itu seperti ini, author fee itu kalimatnya cukup bahwa jurnal ini gratis, gitu aja, this journal does not charge any submission, submission, or publication fees, no, ini sama aja sih, no fees incur for article processing, submission, neither reviewing the articles, gitu aja, jadi gak usah submission fee kosong-kosong-kosong, ya, submission fee kosong-kosong, kemudian, IPC kosong-kosong, fast track kosong-kosong, nah, ini biasanya persoalannya, kalau Bapak Ibu masuk di sini, ya, masuk di payment itu, ya, jadi, journal management, kemudian ada payment ini, ya, artinya, baiknya dibuat halaman sendiri, static page, gara-gara ini kan, gara-gara author fee, kosong, reader fee, kosong, fee, dan macam-macam, jadi gak usah, gak usah dipakai ini yang, yang payment ini, tapi bikin static page sendiri, wordingnya seperti ini tadi, wordingnya, cukup dengan, bahwa jurnal ini gratis, gitu, ya, oke, jadi, ini sering jadi persoalan, ya, masalah edisi itu, ya, jadi, apakah ini ada submission charges? No, alamatnya mana, berapa review dalam setahun, misalnya, 10 artis dalam setahun, ya, informasinya mana, nah, itu, mungkin di, mungkin ada halaman yang menunjukkan itu, terbit, kemudian, waiver police itu, apakah ada keringanan bagi negara berkembang, negara negara Afrika, yes, atau no, ya, silahkan, ya, kalau jurnal gratis, ya, jelas itu keringanan, apakah keringanannya ditambah, dikasih honor, ya, nah, kemudian ini, biasanya kita di PKPN, ya, PKPN, ya, itu, jadi archiving itu, archiving itu, itu, misalnya, kita lihat di, di about, ya, biasanya di about, kan ada archiving policy, ya, nah, ini pembahasannya agak panjang, tentang archiving ini, karena memang, sebenarnya, kalau yang ke clocks, ya, nah, ini kalau, ini saya pakai pola yang ini, kalau di about, seperti ini, tidak benar sebetulnya, ya, makanya saya buat halaman tersendiri, di static page ini, ya, jadi, seperti ini, tidak pas, ya, archiving itu ikut logs, atau clocks, itu sebenarnya berbayar, ya, dan katanya, kalau diterapkan benar, membayarnya mahal, dan membuat server, di kampus kita, jadi hang, itu bisa, ya, oke, jadi, kalau sebenarnya, kalau tidak ada yang ini, dikosongkan juga, tidak apa-apa, ya, atau ditulis Garuda, katanya, saya menyarankan Garuda, ya, nanti bisa ditanyakan pada teman-teman, yang DOJ Ambasador, atau, ya, kemudian, apakah mengizinkan ada spiders, mining, text kita, no aja, ya, kemudian, diterapannya DOI, kemudian, apakah mau metadanya diambil DOJ, ya, biar tampil, apakah ada statistik, ya, kalau di DOJ S3 itu ada ya, statistiknya itu, ya, gitu, kalau di journal saya, nanti ada fasilitas itu, reading, atau apa itu, ya, reading tools, ya, jadi mengaktifkan ini, statistik ini, ya, statistik ini, ada statistik, statistik ini, ya, itu nanti masuknya di reading tools, nah, nanti di OJ S3 ada tidak seperti itu, biasanya ada plug-in sendiri, plug-in untuk reading tools, ya, ini, reading tools, kemudian, ada konfigurasi ini, ya, kayaknya yang reading tools option, ya, reading tools option, kemudian, nah, nanti URL-nya itu diambil, URL alamatnya, ya, oke, jadi, silahkan di cek di sini, kemudian, formatnya pdf, biasanya, dengan HTML, kata kuncinya apa, satu, dua, atau tiga, kemudian, bahasanya apa, bisa-bisa bahasa Inggris, nah, kemudian, halaman editorial board, ya, di Indonesia banyak embargo terjadi, karena, editornya cuma lima, ya, editor lima itu, kalau di Arjuna, oke, tapi kalau untuk DLJ itu, artikelnya setahun dua belas misalnya, tapi editornya lima itu dianggap, kualitas reviewnya rendah, ya, kalau artikelnya sepuluh, dalam setahun, ya, editornya sepuluh, reviewernya ya sepuluh, gitu, asumsinya, reviewer bekerja setahun sekali, nah, ini memang, pentingnya kita, membuat jejaring, ya, mengundang editor, reviewer dari kampus lain, terutama yang kita kenal akrab, ya, sesama penulah jurnal, ya, nah, peer review process, biasanya double blind, ya, jadi penulis dan, reviewer tidak saling tahu identitas, dan ditampilkan, ya, makanya kalau di DOJ, kalau kita, kalau kita di, kalau di DOJ itu, yang penting adalah, peer review process, ya, kemudian editorial team, kemudian, peer review itu, tidak ditampilkan, tidak apa-apa, kemudian, copyright notice, open access policy, archiving policy, jadi, silakan buka jurnal saya, dan di ATM, ya, silakan, yang penting diganti-ganti, nama jurnalnya, author fee, jadi, pembuatan static page itu, sangat penting, ya, sehingga kita bisa mengisi di sini, kalau ditanya, where, this information can be found, ya, kalau di, itu, misalnya, peer review process, itu gimana, apakah, kita menyebutnya double blind, ada di sini kan, nah, jadi, silakan ini dikopas, ya, jangan hanya satu kalimat, dua kalimat yang lengkap, ya, yang lengkap seperti ini, oke, kemudian, focus and scope, focus and scope, ini kan, ya, tetap harus ditampilkan, di halaman tersendiri, ya, di sini, atau mengambilnya, di about, tidak boleh, di about kan ada, cuman, kalau ada di sidebar, itu kok lebih enak, gitu, ya, nah, OCS 3, ini ada tantangan tersendiri, untuk membuat halaman-halaman seperti ini, dan untuk mempercantik, tampilan itu, kadang harus tahu username password dari super admin, kadang tidak dikasih, ya, oke, kemudian, screening for plagiarism, yes, kalau yes, itu harus ada halamannya, ini kan harus ada plagiarism policy, ya, plagiarism policy, ini kita klik, nah, kemudian ditampilkan, minimal berapa persen, ini penting, ya, a maximum of 20 of similarities is a lot, for the submitted papers, ya, maksimal 20 persen, mahasiswa mungkin 30 persen, ya, karena masih suka kopas-kopas, dan bacaannya belum banyak, kadang putus asa kalau di, kalau di cek-cek gitu, ya, tapi kalau untuk jurnal, maksimal 20 persen, makanya jurnal mahasiswa kadang, artikel mahasiswa kadang sulit masuk, ya, oke, kemudian, antara submission dan publication, itu jangan, jangan 4 weeks, ya, masuk ke terima, tanggal 1, tanggal 30, publish, artinya, misalnya, harusnya adalah, 8 weeks, atau, 12 weeks, misalnya, jadi 8 minggu, 8 minggu, 8 minggu, atau 12 minggu, itu ideal, ya, kalau kelamaan juga, kasihan, ya, author-nya, kemudian, how open is the journal, nah, kalimat open itu penting, ya, makanya, kalau saya di jurnal itu, nggak kasih, open access policy, ya, dan di deskripsi, saya betulkan, this is a peer, open, kata open-nya tak gede, oke, karena kemarin, ya, ditanya sama Lina Syah, itu lewat email, mana buktinya, bahwa itu open access, maka saya buat halaman sendiri, bahwa, ini open access, kalau perlu, saya tampilkan di home-nya, ya, ini adalah online open access, Raper Joyo, ya, jadi, kita tulis open access, peer review, international, gitu, oke, kemudian, licensing, ya, licensing-nya, nah, licensing-nya itu, pakai ini, CC BY, CC BY, NC, ND, ya, yang terbaik ada di WG itu, CC BY, dan CC BY SA, ya, gitu, ya, boleh silahkan milih dengan, nanti bisa lihat di creativecommons.org, atau creativecommons Indonesia, itu ada yang berbahasa Indonesia, nah, kemudian, ini, yes, kemudian, coba namanya, Sirpa Romeo, ya, kalau tidak ada ya, non, ya, Sirpa Romeo itu juga agak unik, ya, Bapak-Ibu bisa melihat di sini, di bawah itu, di halaman indexing, ada namanya Sirpa Romeo, ya, tapi Sirpa itu, sudah jadi Sirpa 2, versi 2, nah, kalau di klik itu, kadang, error, ya, ini saya kemarin daftar lagi, nah, seperti ini, file not found, jadi agak, kurang ini, adminnya kurang SIP, dulu saya sempat daftar yang versi 1, sekarang harus, Sirpa Romeo itu, ya, kalau tidak ada ya, tidak apa-apa, kasih non itu saja, tidak apa-apa, copyright permission, nah, sebaiknya memang, jurnal itu, pada hakikatnya, tulisan itu adalah milik author, ya, hak cipta itu milik author, kalau hajib tanya milik author, maka jawabnya yes, ya, nah, ini jangan sampai, bertentangan, antara copyright, ya, jadi misalnya ini ya, saya sebutkan, di copyright notice, ya, copyright notice, mana, copyright notice, bahwa, bahwa, author retains the copyright, nah, jadi kalau ada kata, author retains the copyright itu, hak cipta itu milik penulis, ya, hak cipta milik penulis, tapi, jurnal punya hak untuk mempublish pertama kali, ya, jadi sebenarnya, kalau di, di wajib itu yang diharamkan, kata all right reserve, ya, jangan sampai disebut all right reserve, ya, karena pada hakikatnya, some right reserve, jadi hak cipta itu, ya milik, penulis ya milik, milik, jurnal, ya, gitu, jadi, berbagilah itu, sama-sama punya peran, ya, nah, ini mestinya, Bapak-Ibu, kalau kita, kalau kita, menentukan copyright itu milik penulis, nah, kalau kita melihat di abstrak, ya, abstrak itu, di abstraknya, itu juga harus ada tulisan penulis, jangan milik jurnal, ya, kalau milik jurnal, ya, harusnya wording di sini berbeda, ya, wording di copyright notice itu ada, ini, bahwa ini di author menyerahkan kepada, menyerahkan kepada, menyerahkan kepada publisher, dan ada CTA, Copyright Transfer Agreement, ya, nah, ini milik Ainur Yurekil, Anita Afasan, jadi copyrightnya milik author, bukan milik, milik, jurnal, ya, nah, jurnal-jurnal di Undip, ya, B-J-R-E-C, Undip, Undip, nah, itu, jurnal di Undip dan UNES, itu rata-rata memakai copyright transfer agreement, jadi hak cipta milik jurnal, ya, nah, ini sekarang kalau Dewaj, ya, Dewaj itu, ya, Dewaj itu, mintanya, ya, mintanya itu ditampilkan, copyright and license itu, di halaman jurnal, di halaman abstrak, dan juga di PDF-nya, ya, ini yang sering kita terlupa, ya, ya, jadi, kalau kita ke BCREC, ini jurnal yang Sinta 1, ya, coba, copyright, copyright notice-nya, copyright notice punya BCREC, dia punya profis tadi, nah, jadi ini, ada namanya copyright transfer agreement, ya, oke, jadi, boleh memakai pola ini, nah, ini wordingnya seperti ini, ya, nah, kalau mau, mau lebih mudah, itu, itu, saya ada di, pakfaisal.com, silahkan, di web saya, di web saya, di sini, ya, di copyright, copyright, di kotak pencarian, saya menyediakan ini, contoh, copyright milik author, dan milik, singgal di kopas aja, tapi jangan lupa, kalau ada nama jurnal, diganti nama ini, jadi, kalau milik, kalau milik author, itu author returns copyright, and grant the journal, bla, 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 ya, jadi, jadi, hak cipta milik penulis, tapi, memberi anugerah, memberi hak pada jurnal, ya, itu, nah, kalau milik jurnal, itu seperti ini, in order to be accepted, published by journal, apa, maka, di transfer copyrightnya, itu, ya, ini tinggal di kopas aja, ya, ini di kopas, diganti nama jurnalnya, diisi, terus memakai apa, gitu, ya, embargo di wajah, sering terjadi, embargo 6 bulan, karena, ya, pertentangan tadi, katanya, ada kata retains, author returns copyright, tapi, kok ditemukan di jurnalnya, milik, di, di apa itu, di halaman abstrak, dan, teksnya itu, kok, milik jurnal, jadi, kayak nggak konsisten, ada jurnal, psikohumanian, Jurnal Sinta 2, dalam bidang psikologi, ya, saya ingat, jurnalnya ini, memakai copyright, transfer agreement, ya, dan menampilkan di, PDF-nya, ya, karena, namanya Pak Helmi, itu, lay-outer, ya, kerja di percetakan, sudah 10 tahun lebih, ya, ya, jadi, ini contoh, mungkin, ada copyright, transfer agreement-nya, nggak, ya, GTA, ini Bapak-Ibu, sering akan menemukan, ya, ya, kita lihat, salah satu, artikelnya, coba, PDF-nya, ya, coba kita lihat, PDF-nya, jadi, yang bagus itu, menampilkan, ya, menampilkan di PDF-nya, jadi, sekarang, DOAC itu lebih ketat, ya, lebih ketat lagi, dan tingkat rejection-nya lebih besar, ya, nah, DOAC ini, sangat tepat, untuk alam Indonesia, ya, alam Indonesia, nah, ini contoh, Go Humaniora, ya, nah, nanti, kita, lihat juga, semacam, copyright notice-nya, gitu, jadi, nanti, DOAC itu sangat ketat, dalam lihat hal ini, ya, yang mestinya ada wording-wording, seperti tadi, oke, sampai di sini, ini di jawab yes, yes, kalau miliknya, jurnal, berarti no aja, no, malah nggak usah ngisi, anjilin-nya, nama, email, boleh email pribadi, boleh email jurnal, silahkan, dan submit, ya, biasanya, 6 bulan menunggunya, ya, ini kita lihat, yang, copyright notice-nya, copyright, ada nggak copyright notice-nya, ya, memang kadang harus mencari, about the journal, open access, publication, submission, submission, copyright notice, nah, kita perhatikan copyright notice, milik siapa, copyright notice, nah, ini harusnya di, ada wording-nya, bukan hanya seperti ini, kalau ini namanya license, ini copyright notice itu, harusnya ditulis, copyright-nya, bla, 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 ya, bukan hanya sekedar, dan ini harus sesuai ya, kalau ini cc by ndsa, maka harus di pdf, ya, begitu, jangan, di sini tulisannya cc by ndsa, di pdf-nya cc by aja, jadi harus sesuai. Oke, Bapak-Ibu, tentang indexing, saya kira cukup, kadang-kadang ada pertanyaan, Bapak-Ibu, petunjuk, ada pertanyaan ya, kalau OAI-nya error, Nanti saya jelaskan di grup aja ya, tentang OAI-error itu, jadi, kalau, saya coba, tapi masih error, nah iya, memang, harus tanya ke admin, Moraref-nya, kemudian, jika jurnal kita kena imbar, embargo, apakah kita tidak memilihkan jurnal selama satu semester? Ya, tetap jalan ya, kalau jurnal kena imbar, ya tetap harus menerbitkan, justru memperbaiki, ya, misalnya di DOJ, diimbar, 6 bulan, maka kita tetap terbit seperti biasa, tapi kita harus, kita harus, ini, harus mengikuti, ya, misalnya, tidak boleh editor atau reviewer, menulis di jurnal sendiri, sebaik, sebagai, jadi, maksudnya, tidak boleh banyak-banyak, maksimal 2, ya, atau cukup, kalau aman, satu saja, ya, dan memang, kalau bisa, kita menggunakan afiliasi yang berbeda-beda, ya, misalnya, ada alumni kampus kita, ya, jangan pakai, nama kampus, tapi, tempat bekerjanya masing-masing, bagaimana cara melegalkan copyright, Pak, ya, cukup dengan, dengan itu tadi, dengan pernyataan tadi, dengan pernyataan, copyright notice itu sudah cukup, ya, jadi, melegalkan copyright itu bukan masalah, kita akan notaris, itu enggak, copyrightnya itu, kita mengikuti, prosedur-prosedur yang sudah biasa dipakai, ya, nah, copyright itu penting, dicantumkan pada BDW jurnal, penting, ya, di jurnal saya itu sudah Sintadua, tapi belum, tapi kemarin saya ketemu dengan, para ambasador DOJ untuk Indonesia, kemudian associate editor DOJ, ada pertemuan, ada acara-acara, dengan DOJ ambasador itu penting, ya, jadi untuk DOJ yang form yang baru, dan semakin lebih tegas lagi, yang namanya copyright dan license, itu, ya, copyright itu milik jurnal, atau miliknya author, itu sudah jelas, kemudian, di PDF-nya, ya, di PDF-nya juga harus ditampilkan, ya, mungkin kita ini enggak bisa nge-layout, makanya layouter itu penting, ya, makanya EPC-EPC itu sangat diperlukan, dalam rangka untuk, misalnya proofreading, ya, di jurnal saya itu, bayarnya 100 dolar, 100 dolar itu 50 dolar dipakai untuk proofread, ya, yang menilai bahasa Inggrisnya itu orang luar negeri, nanti masih untuk, biaya layout, biaya macam-macam gitu, ya, oke, tentang tadi Pak, yang dari Bu Nadia ya, tentang OAI-nya error itu, ada sintek-sintek yang harus, ada web-nya saya agak lupa-lupa ingat, nanti saya tanyakan Kang Busro ya, tentang hal ini, atau mungkin Pak Hasbun Law, atau siapa yang bisa menjawab, saya agak lupa, jadi ada kayak, ngecek OAI itu, ada web-nya itu, untuk sintek-nya itu, verb-errornya itu, ya, tapi kalau ada kata error itu, dia enggak, 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 mesti berarti error loh, kadang-kadang kan ada tulisan error itu di, di paragraf yang sekian itu, itu belum tentu, ya, oke, jadi memang, kita dalam jurnal itu, makanya undangan untuk acara ini, itu mesti, dari jurnal itu dua, satu editor, satu team IT, tukang OJS-nya, ya, kalau editor itu kan yang dipikir konten, itu, ada yang menanya, kontolong konten di cek lah, setelah, pertemuan yang kelima, atau enam, nanti kita bicara substansi, kalau sekarang, sama saya, sampai nanti rebuh dan jumat, kita masih bicara tentang substansi, ya, mulai rebuh nanti tentang penyuntingan, tapi kan bicaranya juga hal-hal teknis gitu, tentang isi nanti ada ahlinya sendiri, ya, terutama OJS-3 itu, banyak misteri-misterinya, ya, saya itu kalau pelatihan-pelatihan OJS, saya juga, misalnya kalau OJS-3 masih level 1, tapi kalau sudah, bagaimana menata OJS, ada bootstrap-nya, DOI yang, ya, tadi, ya, jadi memang OJS-3 itu ada kelemahan-kelemahannya, walaupun katanya lebih, untuk webometrik, mungkin lebih modern, lebih mudah terindeks katanya, di webometrik itu, tapi masih banyak hal-hal yang, tutorialnya pun belum banyak ya, kalau kita, monggo silahkan buka di YouTube, itu ada RCI, itu tinggal ditulis saja misalnya, setting DOI di OJS-3, itu nanti akan keluar, ya, saya sarankan bertanya pada teman-teman, yang pakai OJS-3, jurnal MR-nya Pak Ratodi, atau Kang Kusro, walaupun pakai Sinta 2, tapi sudah, sangat berpengalaman, ya, nanti bisa tanya ke beliau-beliau, insya Allah sangat responsif, ya, oke, kemudian berikutnya, pada copyright, apakah penting untuk dijantungkan pada badai jurnal, adakah dampak PDF yang sudah di-upload, kemudian diganti filenya lagi, di-upload, ganti file baru, wah, ini nggak boleh, ya, jadi kalau PDF, itu sudah di-upload, itu kata Kang Kusro, takdir, ya, kata Pak Ioris, dari Jawa Tengah itu, yang lalu biarlah berlalu, jangan, jangan sedih dengan masa lalu, tataplah masa depan, jadi yang sudah publish, itu tidak boleh diganti-ganti, ya, itu, jadi, kadang-kadang ya, bisa jadi grammar-nya salah, kecuali memang, retraction ya, retraction itu kalau memang ada pelanggaran, ya, misalnya ada, di jurnal Milad itu ada orang ngirim artikel, dan dipublish, ternyata artikel itu mengambil punya orang, ya, falsifikasi, atau fabrikasi, ya, jadi mengambil punya orang, artikelnya diambil, kemudian hanya diganti angkanya, diganti angka sama lokasi penelitian, tapi yang lain-lain sama semua, ternyata ditemukan di jurnal lain, ya, mungkin ceking, identikit dan turnitinya, zaman dulu kan belum terlalu ketat, sekarang itu, cek plagiarism itu harus dicek awal, di tengah, dan di akhir, sebelum terbit, kalau tidak, tiga kali, karena di tengah-tengah itu kadang ada orang, mengirim di conference, ya, ada orang ngirim di jurnal, file yang sama dikirim ke conference, gitu, nah, yang conference sudah ACC, itu, ketika submit di jurnal, tidak ada similarity, tidak ada di, tidak publish di mana-mana, tapi di tengah-tengah perjalanan, ternyata publish di conference, nah, itu makanya cek plagiarism itu tiga kali, ketika submit, ketika di tengah-tengah perjalanan, dan mau terbit, ya, bisa jadi sudah publish di, mana itu, di conference, nah, ini tidak boleh gitu, oke, jadi, kalau sudah terlanjur, diganti, ya, sudah, jangan jian, ya, karena nanti akan dilihat, historinya, per artikel itu kan, kalau di OJS 2, OJS 3 juga ada, itu dilihat, ada historinya, akan dilihat, oh, ini kok, ada apa ini, dan itu bisa jadi temuan, ya, kalau jurnal-jurnal yang sudah Sinta 1, itu sangat diteropeng oleh timpe akal, jadi ada di satu jurnal, namanya dirahasiakan, ya, di, tapi orang tahulah, tampilannya dari tampilannya orang tahu, jurnal Sinta 1, itu yang, artikelnya diganti, karena ada kesalahan atau gimana, tahu-tahu diganti, tanpa keterangan, tanpa keterangan, harusnya kan ada, apakah retraction, atau gimana, jadi, nah, ada keterangannya lah, gitu, ya, ada, maksudnya, itu, prosedur retraction nanti ada di ijain.org, ya, bisa dilihat, ijain, jurnal Sinta 1, bidang, artificial intelligence, itu, ijain.org, ya, atau di BCREC, prosedur retraction, jadi, kalau menarik artikel itu, tidak mudah, ya, lawang saya itu, pernah membuat video tutorial, submit OJS, di, OJS, di website, saya, membuat nama Profesor Mugidi, auturnya namanya Profesor Mugidi, gitu, judulnya, pokoknya, sak-sak, itu, akhirnya sampai publish, dan masuk DOI, ya, dapat DOI, jadi, nanti kalau dicari di search-nya Crossref, ada Profesor Mugidi, itulah ada di situ, ya, itu saya kirim ke Crossref, saya mohon supaya itu dihapus saja, karena itu, sebetulnya hanya simulasi untuk, editor kami, ya, saya sendiri itu editor kami, salah satu editor kami, ya, saya sendiri itu yang, hanya untuk simulasi saja, hanya untuk latihan, itu nggak mau kok, alasannya apa ditanya, alasannya apa diganti, jadi, tidak bisa diterima, kalau dihapusnya karena apa, itu nggak bisa, jadi, tolong yang sudah di upload, ya sudah, makanya, kalau ingin memperbaiki tata terolah, sekarang bisa diperbaiki, ya, tapi kalau memperbaiki konten, ya, yang sudah, ya sudah, ya, oke, apakah, dari Pak Prima, ya, apakah semua artikel yang ada di OJS, menjadi penilaian saat akreditasi, katanya artikel yang saat EIS-nya terbit, ya, intinya, yang dinilai oleh asesor itu, adalah, dua volume berakhir, kalau setahun itu, publish dua, artikel dua ISUS, berarti empat edisi yang dinilai, ya, kalau setahun tiga kali, ya, berarti enam edisi yang dinilai, ya, jadi, saya tidak bisa membayangkan, susahnya asesor konten, ya, ada jurnal mahasiswa di, dari Medan, itu katanya, setiap bulan itu publish, setiap bulan publish, jadi, dua belas ISUS dalam setahun, nah, kalau, kalau dua tahun, berarti dua puluh empat ISUS, ya, dua puluh isus itu katanya, semuanya itu rata-rata total seribu halaman, bisa dicampir ribuan halaman, ini asesornya apa enggak pusing, gitu, ya, jadi, dua tahun terakhir, ya, akan dinilai, nah, oke, jadi gitu, perkara E, ya, jadi, tidak dilihat E dan P-nya, tidak dilihat, semuanya dilihat, dua tahunnya itu, ya, ya, oke, jadi memang wajar, tulisan yang lampau, tidak keluar dengan baik, ya, ya, jadi, makanya kita enggak bisa ideal banget, saya punya jurnal, COPR yang saya tampilkan itu, baru tiga edisi, nanti Oktober ini akan terbit, ya, sulit ya, mencari artikel, gitu, mungkin karena terlalu ganas mereject, ya, akhirnya kekurangan artikel, gitu, ya, karena mungkin terbawa kami dari Sinta 2, gitu, ngelola jurnal baru itu terlalu ganas, jadi, sampai kekurangan artikel, nah, kalau sudah kurang artikel, pusing sendiri, karena waktu reviewnya jadi mepet, gitu, oke, jadi gitu, yang sudah lampau, ya, sudah, kita fokus ke, yang 2 edisi terakhir, itu mungkin hanya tata kelola yang bisa diperbaiki, atau metadata. Oke, dari Bu Niswatin, saya mendaftarkan jurnal, pada saat ini, kami masih bernama, Staya Al-Hikmah Huban, saat ini alis status, ya, mungkin update di Garuda, kontak, ini ya, email ya, kontak email kepada pengelola Garuda, supaya update datanya itu, ya, kemudian juga dengan Moraref, itu nanti ada, ada update-update-nya, gitu, ya, Oke, Bapak Ibu, tadi yang tentang pertanyaan ini ya, caranya Harvest, yang manual tadi, bisa dilihat di videonya ya, tinggal di klik aja kok, ya, tinggal di klik yang tadi loh, synchronize itu, asal OAI-nya benar, oke, gitu, nanti yang bertanya tentang, kalau OAI error, itu ada webnya, saya gak lupa, ya, memang, kita ini perlu sering-sering sharing ya, sering, kalau gak sering disampaikan, malah lupa, ya, ya, oke, oke, gitu, mungkin ada yang bertanya secara langsung, Bapak Ibu, ada yang bertanya secara langsung, atau saya ulang lagi ya, tadi ya, yang, yang Moraref, Moraref tadi ya, nih, Moraref, jadi, pastikan, ini yang kuncinya disini, pastikan OI-nya itu benar, ya, OI-nya benar, itu, dan kita save change, ya, save change, kemudian, kemudian, masuk synchronize, ya, synchronize, nah, synchronize, nah, synchronize ini, diklik aja harvest ini, ya, ini kan ada, ya, kemarin saya, dalam waktu hitungan menit, ya, 32 artikel, itu langsung, muncul disini, ya, muncul disini, ya, ini diklik aja, ini biasanya keluar, nah, ini kayak gini, jadi keluar, kayak loading itu loh, kayak update, another time is running, please wait a minute, while, ya, jadi, prosesnya seperti ini, ya, nah, tapi kan yang OJS 3, kasian ya, nggak bisa seperti ini, ya, kalau sudah OJS 3, ya, jangan turun jadi OJS 2, ya, memang kalau jurnal baru itu, mesti OJS 3, saya paham, ya, kalau, kita misalnya ada hosting, sewa hosting, mencari, di software kulaus, yang, ingin pasang OJS, yang keluar, mesti OJS 3, nggak mungkin OJS 2, ya, kalau di kampus kami, kebijakannya, setia dengan OJS 2, nggak mau move on ke OJS 3, karena ya itu, tutorialnya masih sedikit, ahlinya masih belum banyak, hanya untuk menata, menata aja bingung kok, ya, ini view side, ya, coba kita lihat, ini kan saya, nggak ada yang baru yang ditampilkan, ya, ya, jadi hasilnya, hasilnya, coba saya masuk di register journal aja, sudah saya buat linknya kok, jadi Bapak Ibu, kalau sukses, kalau sukses, itu mesti ada, ada tampilan ini, ya, kayak neliti.com ya, yang, ngambilin pdf, tapi seperti ini, ya, kalau, ya, ini, 2016, 2019, yang 2020, mana, nah, ada yang belum masuk ini, ya, oke, jadi, tahun-taunya lama-lama, 2010, 2009, nah, ini masuk, 2020-nya ada di sini, ternyata, ya, nah, ini jumlah artikelnya, ya, oke, jadi, seperti ini, ya, akan keluar, terbit, jadi, kalau kita klik, view item, misalnya, akan keluar seperti ini, ya, akan keluar seperti ini, nah, view original, ya, jadi, web indexing yang baik itu, ya, hanya mengumpulkan metadata yang diambil dari OAI saja, gitu, bukan mengambil pdf-nya, terus dihosting sendiri, ya, gitu, tapi yang mau gue terserah, no offense pada neliti.com, ya, karena ada juga yang senang kesan, ya, view original, bisa diklik, aslinya kayak apa, gitu, ya, oke, jadi, seperti itu, jadi, kembali ke artikelnya, Bapak-Ibu, sudah jam 9, 1.4, ya, kita, waktu kita masih ada 15 menit, ya, 15 menit, ya, jadi, Bapak-Ibu tugasnya, monggo membuat halaman indexing, monggo mencoba, kalau Google Scholar sudah punya, ya, Google Scholar, Google Scholar, kemudian, Moraref, dan, portal Garuda, ya, semoga, dalam sehari, dua harinya ada respon, dan Bapak-Ibu bisa mendaftar akreditasi, ya, betul, jadi, silahkan dicoba, ya, dicoba untuk membuat, seperti ini, indexing page ini, indexing page, yang isinya, yang isinya iklan rokok, isinya, Moraref, Moraref, kemudian, kalau dimension, academic ini, memang, ini hanya, crawling data saja, kalau kita tulis nama jurnal, akan keluar, ya, kalau kita punya DOI, jadi, Moraref, sama Garuda, dan Google Scholar, dipasang di sini, ya, dipasang di footer juga boleh, dan dikasih, link begini, supaya, memudahkan, menuju halaman indexing, nah, jadi, ini merupakan syarat, ya, halaman indexing, itu adalah halaman, yang menjadi syarat, yang dilihat, ini terindex, di mana saja, ya, semoga, Bapak, Ibu, bisa, mencoba, indexing yang bawah, kalau indexing menengah, itu, butuh waktu, 6 bulan, ya, oke, aja, kalau, kalau, di footer itu, 1 sampai, 1 setah tahun, tapi, ada Ijaz Arabi, itu, hanya, 2 bulan, ya, saya tampilkan, namanya, Ijaz Arabi, ya, Ijaz Arabi, Uwin Malang, ya, Ijaz Arabi, Uwin Malang, jurnalnya itu, dalam waktu, 2 bulan, berindex, di, Sg1, biasanya, 1 tahun, 1 setahun, dan, there is no timeline, gak ada, timeline-nya, jadi, PHP banget, ya, misalnya, kita email, pada orang, di web of science, jawabannya, tunggu, itu, tunggu, masih dalam proses, ya, jurnal, Ijaz Arabi, jurnal, jurnalnya itu, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, gitu, ya, nanti bisa dilihat, bisa dilihat, bisa, untuk studi banding, gitu, ya, jurnalnya, Sinta 3, Sinta 3, dan belum di DOAC, ya, ini, jadi, jurnalnya itu, Sinta 3, belum di DOAC, tapi sudah ada di Clarified Analytic Web of Science, ya, gitu, nah, jadi, boleh, belum di DOAC, Sinta 3 pun boleh, daftar ke Clarified Analytics, ya, jadi, kalau sudah, ini, Arab, Inggris, Arab, Inggris, ya, ini kita lihat, ya, kita lihat, yang ini, di campuran, ya, Arab, Inggris, mungkin, karena unik, ya, Arab dan Inggris, jadi satu, kan, ya, nah, ini kita lihat, nah, ini, ini, di Inggris, ya, kalau dia dari referennya, kan, ya, cuman sedikit, ini, ya, referennya itu, cuman 11, ya, nah, biasanya, kalau Jurnal Sinta 2, itu, referensinya sampai 30, Jurnal Sinta 1, referensinya 60, nah, itu, nah, ini, ini juga dilihat, referensinya berapa, ini kan, pakai bahasa-bahasa Inggris, ya, jadi, English citation-nya banyak, ya, oke, Bapak-Ibu, jadi, aduh, hai, halo, halo, Terima kasih. 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 Ini kan kita lihat di archive-nya Jadi kan syarat-syaratnya Hanya Nah ini Ini sudah masuk Ini bulan apa Pak? Setiap bulan apa? Terbitnya yang volume Maret sama September ini Maret dengan September September ya Oh ya itu pas Oke jadi nanti Kita akan melihat ini ya Melihat ini Dan intinya Sarat-sarat dipenuhi Editor team ada Halaman reviewer-nya juga Ada ya Halaman editor ada Reviewer ada Ada Author guideline ada Nah ini sudah lengkap ya Indexing point juga ada Jadi ini syarat-syarat Minimalnya sudah bisa Semoga lancar Pak nanti Amin Mohon berkadoanya Ya Ivalu sendiri Berapa Pak nilainya? Baik-baik Saya karena Belum berani tinggi-tinggi Akhirnya saya Bismillah 50 Di posisi 47 dulu Pak 47 berarti Sinta Sinta 3 ya Sinta 4 ya Sinta 4 Sinta 4 Sinta 4 Karena Sinta 3 itu 50 sampai 60 Tidak ada masalah Pak Bagus itu Jadi seperti yang saya katakan tadi Kita sekarang Hanya memetakan Siapa yang sudah maju Alhamdulillah Yang belum maju Tetapi siap maju Itu yang kita dorong Untuk maju Yang belum siap Ini kita persiapkan Untuk tahun 2021 Nah itu yang Saya maksud Nah tidak ada masalah Dengan 47 Karena itu akan mendapat Dua asesor Bisa disebut asesor Bisa disebut dengan Penilai ya Tapi kalau nilainya Di atas 70 Maka dia akan ada Empat penilai Yaitu Dua Konten Dan dua Manajemen Kalau Di bawah 70 Tidak ketemu saya itu Pak Itu Kang Busro itu Kang Busro Kang Busro dan kawan-kawan Kalau Saya Pak Bu Martin Pak Nasir Itu kita Khusus yang di atas 70 Penilaian Kontennya Jadi Bagus Saya senang sekali Yang seperti itu Kita sekedar Pengen tahu Next Kita bisa laporkan Ke Pak Kasudid Apa saja Yang sudah Apa namanya Yang Jurnal-jurnal yang ada di kelas A Seperti apa Pemetaannya Makanya saya minta List seperti tadi itu Baik lanjut Silahkan Tapi jamnya sudah lewat Ini Pak Faisal Sudah lewat Ini Ya ini Ada di PPT ya Yang saya share tadi Dari Kang Busro itu Gambarnya seperti ini Jadi Ini kalau memang Belum berani Masih nilai 70 Yang tidak apa-apa Yang penting Masuk Sinta dulu Nanti bisa diperbagi Satu edisi Dan reakreditasi Demikian Bapak Ibu Saya kira cukup Saya kembalikan kepada Host acara ini Karena Zoom ini akan dipakai Oleh kelas berikutnya Kalau kita telat Kasian kelas berikutnya Baik Bapak Ibu Terima kasih Pak Faisal Mohon Kita sama-sama Untuk memajukan Pada prinsipnya Kita sendiri Yang berada di bawah Adiktis Kemajuan jurnal Ada kemajuan Untuk Para dosen Baik di lingkungan PTKI Di lingkungan PTKI Baik di kampus sendiri Ataupun PTKI Secara umum Untuk hari ini Mungkin kita cukupkan 9.35 Karena nanti 9.45 Itu kelas B Akan mulai memasuki Zoom yang sama Insya Allah Kita ketemu lagi Pada hari Rabu Dan Saya tentu berharap Kalau Seperti yang saya nyatakan Tadi Kalau ada yang ingin maju Mungkin Bisa Sampaikan di grup Seperti apa Proses Penampingan Pendaftar Hadi Arjuna Nanti Pak Faisal Bisa Bisa Membantunya Bagaimana caranya Nanti kita fikirkan Kalau Anda kata itu Di luar Tentu saja Harus di luar Kegiatan Zoom ini Bisa Besok Misalnya kan Tidak ada kegiatan Kalau teman-teman punya Zoom Yang bisa kita manfaatkan Saya pikir itu Bisa kita lakukan Tapi tidak wajib Semuanya Siapa yang Mau saja Saya pikir begitu Baik kita tutup Kegiatan hari ini Dengan ucapan Alhamdulillah 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 Pak Faisal Pak Akhlis Pak Kasih Yang Teman-teman Yang semuanya Warah-warbiasa Saya pikir Kegiatan ini Berlangsung Tentu atas Kejayaan Salma Ini 7.30 ini kan Pak Akhlis Stand by Saya tadi mau masuk Tapi tidak dapat Pak Akhlis Mungkin mohon Menjadi host Malum saya ini Tidak pernah jadi host Biasanya jadi penumpang Pengen jadi host Tapi Saya membicara Soalnya Biasanya membicara Saya tadi sudah coba Masuk Jam 7.15 Saya coba Masuk gunakan Tapi gagal dan gagal Seperti yang di Posting Pak Anton Di grup Kita Terima kasih Izin left ya Pak Akhlis Selamat bertugas Untuk gagal Saya berusaha Untuk hadir Di setiap sesi Insya Allah Siap Oke Terima kasih Saya juga pamit Bapak semua Pak Akhlis